Good People Razia Parkir Liar yang digelar petugas di kawasan Roksi berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat penolakan dari sejumlah orang yang menolak jika dituduh sebagai juru parkir liar. Ricuh, aksi Razia yang dilakukan petugas Sudin Perhubungan di kawasan Roksi Jakarta Pusat pada Rabu Siang. Memang menyasar area parkir yang bukan peruntukannya, salah satunya trotoar jalan yang dipakai jadi parkiran ilegal sepeda motor. Tak cuma itu, diduga juru parkir liar sempat ditangkap petugas. Tak terima ditangkap, beberapa pria coba melawan saat petugas menangkapnya. Razia juga sempat diwarnai adu mulut antara petugas di Sudin Perhubungan dengan sejumlah warga yang tak terima suaminya ditangkap. Padahal bukan juru parkir liar. Razia dilakukan untuk menindaklanjuti terkait penertiban juru parkir liar di lima wilayah kota Jakarta. Dalam razia ini, ditangkap 13 orang yang diduga berprofesi sebagai juru parkir liar yang kerap beraksi di sejumlah minimarket hingga parkir liar di badan jalan wilayah Jakarta Pusat. Selain penertiban parkir liar, perlu adanya solusi permasalahan parkir. yang kini kerap menderak kota-kota besar.